Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Pengkara Desain Kerangka Merdeka Belajar oleh Edi Fadilah Safardan, Arief Ramdani dan Muhammad Gunawan Dengan fasilitator Bapak Ali Imron Dan pengajar praktik Bapak Agus Sahal Mustafa Pisi pendidikan Indonesia adalah Mengwujudkan Indonesia maju yang berdaulat Mandiri dan berkepribadian Melalui terciptanya pelajar Pancasila Yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berahlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global Apa hal-hal positif yang telah dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang juga dilihat pada budaya di daerah Anda Kita bisa melihat dari karakter-karakter warga Sunda Secara umum, warga Jawa Barat atau Tatar Sunda Dikenal sebagai warga yang lembut, religius dan sangat spiritual Kecederungan ini tampak sebagaimana dalam Pameo, Sili Asih, Sili Asah, dan Sili Asuh Saling mengasihi, saling menyempurnakan atau memperbaiki diri Dan saling melindungi Selain itu, Sunda juga memiliki banyak nilai-nilai panutan Seperti budi pekerti, rendah hati terhadap sesama Hormat kepada yang lebih tua Dan menyayangi kepada yang lebih kecil Hal-hal tersebut selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Yaitu budi pekerti atau karakter Budi pekerti sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan Untuk melestarikan kebudayaan lokal Selanjutnya, trilogi pendidikan Yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Medyo Mangun Karso Dan Tuturi Handayani Trilogi ini berusaha diterapkan dalam proses pembelajaran Pendidikan berusaha memberikan teladan yang baik untuk peserta didik Memberikan semangat di tengah-tengah peserta didik Dan memberikan dorongan Agar peserta didik mampu meraih mimpinya Pemikiran positif tentang trisentera pendidikan Ini terwujud dengan adanya sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat Dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah Pembelajaran berpusat pada siswa Menyenangkan untuk membentuk pribadi yang cerdas dan berakhlak, mulia Setelah berdiskusi, satu hal yang kami sepakati adalah Hal positif pemikiran Kihajar Dewantara yang akan kami terapkan dalam konteks kelas atau sekolah Adalah kemerdekaan dalam belajar dengan berorientasi pada budi pekerti Untuk melestarikan kebudayaan daerah Khususnya di Tatar Sunda Tantangan yang mungkin dihadapi adalah Peserta didik terpengaruh dengan budaya luar Yang jauh dari budi pekerti dan budaya kita Solusi yang dapat dilakukan adalah Selalu mengingatkan anak tentang pentingnya budi pekerti Guru memberikan teladan kepada peserta didik Dan menjalin hubungan baik dengan orang tua Contoh konkret adalah Rendah hati terhadap sesama Hormat kepada yang lebih tua Menyayangi kepada lebih kecil Tegur sapa dengan guru dan teman Berjabat tangan Bertutur kata yang baik Sopan santun dan lain-lain Alur kerangka merdeka belajar Mulai dari tujuan utama Profil pelajar Pancasila Kompetensi pelajar Pancasila Indikator ketercapaian Dan terakhir Elaborasi dan pelaksanaan Kita mulai dengan tujuan utama adalah Belajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat Yang memiliki kompetensi global Dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Profil pelajar Pancasila yang kami pilih adalah Kreatif Indikator sumber daya dan potensinya adalah Secara umum, warga Bogor Barat memiliki budaya masyarakat yang kreatif Melalui seni, karya, produk khas, dan lain-lain Kompetensi pelajar Pancasila yaitu Pelajar yang kreatif Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal Bermakna, bermanfaat, dan berdampak Elemen kunci dari kreatif terdiri dari Menghasilkan gagasan yang orisinal Serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal Indikator ketercapaian Yang pertama, menghasilkan ide atau gagasan yang unggul dan inovatif Dua, membuktikan dengan karya dan tindakan yang orisinal Tiga, mendesain, memodifikasi, dan menciptakan karya yang hebat Bermanfaat dan berdampak luas Apa yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kreatif Yang pertama adalah menyusun program dan kebijakan Kedua, sosialisasi program kepada peserta didik Orang tua dan masyarakat Ketiga, mendampingi, memfasilitasi, dan mengembangkan peserta didik Yang keempat, refleksi atau evaluasi Serta tindak lanjut Alasan memilih profil Pancasila kreatif adalah Yang pertama, menjadikan siswa, guru, dan sekolah kreatif Kedua, memunculkan ide dan gagasan yang inovatif tanpa batas Ketiga, menghasilkan karya dan aktivitas atau tindakan yang produktif yang bermanfaat dan bermakna Terakhir, menciptakan karya yang berdampak bagi lingkungan sekitar Cara mencapai profil pelajar Pancasila kreatif Yang pertama, membuat rancangan program pembelajaran yang mengacu pada kreativitas peserta didik Kedua, konsisten dalam melaksanakan program yang dirancang Ketiga, kontrol program oleh pihak-pihak terkait Empat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dan menunjukkan kepada hal layak umum Dipandu oleh pendidik Siapakah para pihak yang terlihat dan bagaimana peran mereka? Seperti yang diutarakan Ki Hajar Dewantara mengenai Trisentra Pendidikan Maka, setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam ketercapaian profil Pancasila yang kami pilih Pertama, keluarga Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna Bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti Dua, sekolah Guru atau rekan sejawat dapat berperan sebagai fasilitator, motivator atau tutor bagi peserta didik Untuk membantu tercapainya profil Pancasila Kepala sekolah memberi dukungan agar profil Pancasila dapat tercapai Peserta didik adalah objek perubahan Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat Masyarakat yang sehat dapat menghujudkan profil Pancasila pada peserta didik Masyarakat juga dapat menjadi pihak kontrol sosial di luar sekolah Semoga bermanfaat Salam Merdeka Belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih